Puncak kepadatan arus lalu lintas yang melintasi jembatan Suramadu terjadi Rabu malam. Bahkan para pengendara roda 2 nekat masuk ke jalur cepat roda 4 agar bisa segera sampai di kampung halaman dan berlebaran bersama keluarga. Tradisi toron atau pulang ke kampung halaman bagi warga Madura mencapai puncaknya dari Rabu sore hingga malam. Hal ini terlihat dari kepadatan arus lalu lintas yang melintas jembatan Suramadu. Tak hanya kendaraan roda 4, kepadatan arus lalu lintas justru paling terlihat untuk para pengendara roda 2 yang masuk ke jalur cepat roda 4 di atas jembatan Suramadu. Selain sempitnya jalur yang tersedia bagi mereka, para pengendara roda 2 ini tampaknya seperti berguru dengan waktu agar bisa segera sampai ke kampung halaman dan bisa berlebaran dengan keluarga di rumah masing-masing. Padahal pilihan memakai jalur roda 4 tersebut berbahaya bagi para pesepeda motor karena merupakan jalur cepat.